Misi foya, misi foya, misi-misi foya, don't play-play bosku, ada lagi kak? Sekarang itu viralnya bukan itu, viralnya sekarang. Yang sekarang viral? Aduh, aduh, aduh. Oh iya, 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 sering denger. Iya, iya, iya. Itu, itu olah vokal gak sih kak? Kayak gitu, suaranya beda. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imo Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu DJ Tessa Morena. Nah, beliau di sini membagikan cerita dan pengalamannya sebagai seorang DJ perempuan yang seringkali mendapatkan predikat yang kurang baik. Nah, DJ Tessa ini juga sudah lumayan dikenal dari tagline-tagline yang sangat fenomenal. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar. Kalau penasaran, yuk langsung aja. Selamat siang, Kak Tessa. Siang, Kak. Apa kabar nih, Kak Tessa? Baik, puji Tuhan baik. Sangat baik. Syukur baik-baik juga. Thank you banget, Kak, buat waktunya udah bersedia jadi Narsum di Imo. Buat bagi-bagi sharing-sharing sama teman-teman di sini. Kak, kita ngobrol-ngobrol dikit nih, Kak. Pengen tahu nih, si Kak Tessa nih, udah sejak umur berapa sih mulai belajar musik gitu, Kak? Dari 2017, jadi baru aja ya. Baru 4 tahun lah. Kok Kakak masih, ya masih muda banget, Kak? Iya, aku usia-usia 25, Kak. Jadi 4 tahun yang lalu aku baru belajar DJ, baru... Boleh cerita dikit nggak? Apa sih yang bikin Kakak jadi tiba-tiba mau belajar DJ gitu, jadi passion di sana gitu? Sebenernya sih aku juga sempat mikir ya, waktu aku lulus SMK, aku mikirnya sih gini, aku mau kemana nih ya, gitu. Sedangkan aku kayaknya kalau di bidang bisnis tuh kayaknya aku nggak bisa gitu, nggak aku banget lah. Nggak aku banget gitu, terus akhirnya ya awalnya sih suka ya, kalau sama musiknya suka, awalnya tuh suka gitu. Jadi berawal jadi suka, terus temen-temen banyak yang nyarani nih, karena aku juga di lingkunganku juga kebetulan famous gitu ya. Jadi udah sekolah tuh udah famous banget gitu. Terus sama temen-temen sih, ayo kamu coba belajar DJ gitu. Siapa tahu katanya gitu sih gitu. Awalnya sih aku nggak ngerespon sih, Kak. Cuman anggap aja ya cuman masukan-masukan biasa aja gitu. Cuman ya karena aku kayak bingung ya mau ngomong apa ya, terus yaudahlah, kita coba aja gitu. Akhirnya aku coba hubungin orang ya, seseorang gitu, juga privat-privat DJ gitu. Akhirnya aku sekolah lah gitu, tiga bulanan lah, DJ itu. Sekolah DJ. Akhirnya ya dari awal aku belajar DJ, terus akhirnya aku agak dilepasin sama guruku itu. Kayaknya aku udah mulai hoki sih di situ. Nah, yang pengen aku tanya, waktu kakak mutusin terjun ke dunia DJ ini ya, sempat ditentang nggak sama keluarga? Atau disupport? Nggak ada sih, ya apa. Nggak pernah-nggak pernah ditentang apapun. Nggak pernah ditentang ya? Nggak pernah. Fully support ya berarti ya? Sebenernya sih aku ya main aman sih, tenang-tenang aja gitu loh. Nggak yang gimana, gimana, gimana gitu. Tau-tau sih udah, udah, udah semakin, 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 semakin gitu. Itu kan jadi nggak terlalu yang sama orang tua, kamu harus gini, kamu harus gini. Nggak sih. Soalnya kan ini kan, maksudnya stigma di masyarakat kita tuh jadi DJ ini, apalagi perempuan gitu kan, cantik gitu kan. Biasanya tuh suka ada stigma-stigma yang bilang, aduh DJ itu anak cakal gitu loh. Terus kayak wah gimana ya gitu. Ya bener banget. Itu pasti nggak dapet predikat-predikat yang kurang positif gitu. Ya itu pasti ya. Dengar apa, kalau langsung ke depanku gini, nggak lah ya. Kalau denger-dengar kayak ini bilang gini, ini bilang gitu, pasti ada. Selalu ada. Jadi emang karena DJ itu kan di-diri dengan kita kan kerjanya di dunia malam. Kebetulan karena aku DJ yang kerjanya di klub malam gitu ya misalnya. Itu pastilah orang itu persepsinya itu pasti negatif. Ya nggak sih. Cuman yaudahlah biar aja, kalaupun kita sukses, orang mau bilang apa, ya kan. Tapi down nggak sih kak, kalau udah denger-dengar masukan kayak begitu gitu. Komen-komen kayak gitu maksudnya. Nggak, aku nggak pernah down. Dari awal aku nge-DJ memutusan untuk aku nge-DJ, kerja pun kerja di dunia malam. Aku nggak pernah ngerasa down. Kalau bilang cewek nggak baik atau apa gitu, aku nggak pernah ngerasa down. Karena aku nggak seperti itu. Pikiranku tuh nggak kuno gitu loh. Nggak ke sana. Jadi yang maju aja lah, udah biarin. Orang-orang kan pasti ada. Orang-orang tuh yang berpikir yang seperti itu pasti ada. Yang kuno ya, kalau menganggap, oh DJ itu nggak benar. Ketemu orang mabuk gini, gini ya kan. Orang tuh pasti ada yang seperti itu. Tapi yaudahlah ya kan, bomat. Wah, berarti ini Kak Tresani kuat nih mentalnya nih. Bagus nih, bagus. Wah, oke, oke. Jadi kakak nih lebih ke club ya, DJ club atau gimana nih? Broadcast, mobile? Iya, aku di club-club DJ gitu. Dari awal aku nge-DJ sudah langsung turun ke club-club gitu, kak. Cafe-cafe gitu. Cuman selama pandemi memang aku sama ini ya, sama online ya. Sama live-live Instagram gitu. Nice, nice, nice. Jadi kalau ngomongin genre music, lebih bawa genre apa nih, Kak? Kalau Kak Tessa? Fangkot, Kak. Fangkikota. Itu sih musik yang orang gak, ini ya, gak begitu tahu ya. Jadi makanya kenapa sekarang vero-verolnya mungkin orang itu banget tahu. Ini mungkin buat teman-teman imu di sini yang mungkin ada yang udah kenal, kalau belum yang kenal, Kak Tessa nih viral karena visifoya, misifoya. Coba kak, tolong dites coba kak, suaranya gimana gitu? Misifoya, misifoya, visi-misifoya, don't play-play, bosku. Ada lagi kak, sekarang itu viral-nya bukan itu, viral-nya sekarang. Yang sekarang viral? Aduh, aduh, aduh. Oh iya, 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 sering denger. Iya, iya, iya. Itu olah vokal gak sih, Kak? Kayak gitu? Suaranya beda ngomong sama lagi nge-dj. Enggak sih, cuman emang kan kalau genre fangkot itu kan kebanyakan baca-baca request gitu kan, baca-baca nama tamu gitu, baca-baca request-request gitu, waktu nge-dj sambil sama musiknya kan gitu. Jadi, ya aku sebenarnya udah biasa, karena genre fangkot, aku baca request, jadi sebenarnya udah biasa. Cuman karena aku bikin konten-konten gitu di sosmed, akhirnya viral gitu. Orang-orang gak tahu akhirnya kayak ngerasa, wah lucu gitu. Itu idenya dari mana sih bisa kreatif gitu, Kak? Ya, karena udah terbiasa itu, Kak. Atau dari Sikara sendiri gitu? Karena udah biasa itu tadi, jadi kayak misalnya ada lagu ini gitu ya, oh yang cocok kata-kata ini gitu. Berarti kreatif sendiri ya? Wow. Iya, sama. Iya sih, cuman temen-temen bantu kayak bikin videonya gini, 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 gini gitu. Aku kan punya kru juga, Kak, punya tim. Nice, nice. Aduh, bener-bener. Soalnya, tahu si Kak Tessa tuh sebelumnya bukan dari orangnya langsung, tapi tahu dari audionya dulu. Semuanya kayak gitu deh. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, nah ini ternyata orangnya, kayak gitu. Kayak ketemu aku tuh, akhirnya kita udah ketemu orangnya langsung gitu. Kokil ya? Makanya aku tuh sampai, sampai mesti dicari nih, siapa sih nih di balik suara ini, ternyata abis aku browsing-browsing, dapet nih Kak Tessa gitu. Iya loh, gara-gara itu sih, aku sampai, show kemana-mana gitu ya kan. Orang tuh langsung kayak, nah ini yang, aduh-aduh, ini orang, ini yang terkena nyata gitu. Abis-aduh.